Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar membandingkan konteks dinasti politik era Presiden Jokowi dan Presiden Soeharto. Cahimin menyebut ada perubahan dramatis yang terjadi usai pemilu 2024. Menurut Muhammad, pemerintah Orde Baru Soeharto tumbang setelah mengangkat putri sulungnya, Tutut Soeharto, sebagai Menteri Sosial. Sementara di 2024, Jokowi mendorong putra sulungnya di Pilpres dan berhasil terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Cahimin menekankan kondisi Indonesia yang aman dengan masyarakat yang tetap bersatu meski terjadi perubahan dramatis selama Pilpres 2024 pada Februari lalu. Terima kasih telah menonton!